Yo guys, balik lagi dengan gue di channel Jeff Gaming guys ya Oke, kali ini kita akan berlanjut bermain game Westland Survival ya Sesuai permintaan para viewer kita cuy Video kali ini lumayan menarik karena gue sudah menyelesaikan kandang kuda ya Jadi di video kali ini kalian bisa lihat nanti bagaimana gue menyelesaikan kandang kuda gue cuy Lalu kali ini kita akan jalan-jalan juga ke selatan, eh kok ke selatan, ke utara maksudnya Ke dataran salju untuk farming dengan membawa kuda kita ya guys ya Oke, jadi langsung aja jangan lama-lama lagi tapi jangan lupa dulu di like, komen, share, dan subscribe Bagi kalian yang belum subscribe Ingat subscribe tuh gratis guys, jadi gak ada salahnya kalian subscribe Oke, jadi langsung aja check it out Halo guys, jumpa lagi dengan gue ya kembali di game Westland Survival Ya, gue heran kalian tidak ada bosan-bosannya melihat gue bermain game ini cuy ya Jadi gue rada heran juga ya Oke, kali ini gue bakal lanjut bermain di utara karena kita baru buka map utara Tapi di video kali ini gue pengen menunjukin ke kalian untuk menyelesaikan kandang kuda kita coy Lalu gue juga sudah menyelesaikan kursi kuda kita ya Dan langsung mendapatkan 6 slot untuk penyimpanan kuda Jadi kita langsung aja ya Gue kemarin sudah buat tapi gue belum pasang-pasang Gue sengaja untuk menyiapkan videonya untuk bisa tunjukin ke kalian ya Jadi alatnya ada dimana? Gue pun tidak tahu alatnya tersimpan dimana ya Alat kudanya coy Gue rasa disini ya Nah ini dia, gue udah menyelesaikan pelana langka Dan disini ada kecil, oh sorry Bukan 6 ya, tapi 5 ya Ukuran tas kuda 5 Jadi kita ada 5 tempat penyimpanan untuk di kuda coy Nah penjelasan lebih lanjutnya kalian bisa lihat sebenarnya dari sini ya Di meja detail coy ya Di awal-awal kalian wajib membuat yang biasa dulu Yang biasa ini hanya mendapatkan ukuran tas kuda hanya 4 ya Seperti biasa pada umumnya lah ya 4 dan itu gue rasa kalian wajib buat juga coy Gue nggak tahu apakah kalau tidak pakai ini bisa naik kuda Kita cobalah ya Oke, lalu untuk membuat yang luar biasa Kalian wajib membuat dulu yang biasa Karena dia diperlukan untuk mengupgrade ke luar biasa Nah untuk luar biasa ini masih ukuran tasnya masih 4 ya Masih biasa Tapi dia hanya memiliki kecepatan kuda atau ketahanan kuda lebih naik ya Jadi energinya lebih hemat ya Itu efek dari kecepatan sama pertahanan kuda Dia lebih hemat menggunakan pedati atau tidak dengan pedati oke Lalu disini ada langkah Di langkah ini baru dia agak berbeda ya Kita mendapatkan ukuran tas 5 Jadi tempat penyimpanan kita di kuda ada 5 Jadi lumayan banget coy Kalian bayangin gue akun baru Sudah mendapatkan kuda dengan penyimpanan 5 Dan tas yang sudah full gratis Ya, tanpa talk up coy Jadi kalian para pemain tanpa talk up main game ini bisa banget coy ya Tapi intinya sabar ya Sabar Manusia soalnya tidak bisa sabar coy Oke ini dia plan terakhir kita Gue belum pasang Gue sengaja gak pasang coy ya Karena gue mau tunjukin ke kalian Kita menyelesaikan kandang kuda kita Gue mau pamer sedikit ke kalian Oke Jadi kita langsung aja ke kandang kuda Nah ini dia kandang kuda kita Sudah selesai Tinggal masukkan satu biji ini Tar Finish ya Oke Jadi kita langsung aja Finish kan Oke ini dia kandang kuda kita Koboy sejati ya Tapi kudanya mana Nah ini kuda kita Kuda di hardnya Pasang kuda lain untuk meninggalkan satu Oke Ini dia langsung ada Tempat duduknya langsung ada Kita coba keluar dulu Apakah kita bisa bawa dia Ini kita ditawarkan makanan kuda ya Efek makanan kuda ini untuk menambah Energi mereka Jika mereka di dalam kuda Atau bisa untuk mengawinkan kuda ya Mengawinkan kuda itu kalian butuh pakan untuk dia Apa Waktu kawinnya jalan ya Jadi kalau gak ada pakan tidak bisa Itu efek pakan ya Kita keluar dulu Gue pengen lihat apakah kita bisa menggunakan kuda Oh Sudah bisa langsung coy ya Sudah bisa langsung Jadi sebenarnya efek dari yang biasa itu apa coy Kita cek ulang dulu Meja detail ya Nah ini ukuran tas kuda 4 Oh gue rasa dia tidak ada tasnya coy Kita cek dulu Berat Oh ini kita balikin dulu coy Ini gue muter-muter kalau mau ke kuda ya Kita putar dulu kandangnya Nah seperti ini Jadi kuda gue disini langsung Oke patent Biasa Oke Kita langsung mendapatkan yang biasa coy Nah kalau gak ada ini Kursi apa Pelana ini Kita gak ada tas ya Jadi kudanya tidak memiliki penyimpanan Tapi bisa kalian pakai Bisa kalian bawa sih kita coba ya Nah tetap bisa kalian bawa jalan ya coy ya Tapi dia tidak ada penyimpanan Alias nol Lalu di kuda baru kita ini Sudah ada langsung pelananya coy Tapi dia biasa ya Jadi kalau kalian Tidak buat yang biasa dulu Tidak masalah coy ya Karena kemarin gue sempat buat yang biasa dulu Jadi gue upgrade perlahan Jadi Jika mau hemat Kalian tidak perlu membuat pelananya dulu Tunggu sampai kandang kuda selesai Karena mendapatkan yang biasa Lalu kalian langsung upgrade ke yang luar biasa Kita lihat ya Nah ini ya Dia langsung bisa menggunakan Untuk di upgrade ke luar biasa Jadi gue gak kepakai nih Yang biasa ini Jadi otomatis gue tidak terpakai Karena kita sudah ada yang langka ya Tentunya yang langka yang kita pakai coy Oke jadi kita langsung aja Pasang yang langka Oke Tarna 5 penyimpanan kandang Eh kuda kita coy ya Bukan kandang kuda 5 penyimpanan dengan kuda tier 3 Energinya 250 Maksimalnya 500 Tapi dia cuma dapat setengah Untuk menambah Energi kuda bagaimana caranya Gue bakal nunjukin langsung ke kalian juga coy Menambah energi kuda Secara instan Ini kita simpan dulu ya Ini gue gak pakai lagi ya Untuk apa juga pelana gue sampai 2 biji ya Karena kita kan hanya bisa membawa 1 kuda doang coy Jadi pelana sampai 2 biji itu gak butuh ya Gak penting banget coy Oke kita ambil dulu gula Nah disini gula gue sudah ada 200 250 lebih 250 lebih dari mana gue dapat? Dari event Halloween kemarin coy ya 250 lebih dari event Halloween Apa gak? Gila itu coy Gue juga dapat dari nonton iklan ya kadangnya Tapi gak sebanyak itu Yang banyak dapatnya itu di event Halloween kemarin ya Nah bagi kalian para pemain lama yang kembali lagi Gandum tidak bisa digunakan dengan Langsung instan makanan kuda coy Tidak bisa ya Oke kita test dulu ya Ini gue tunjukin ke kalian Cara menambahkan pakan kuda Ini dia Ini pakan kuda Tinggal kalian taruh di tas Lalu kalian bicara di kudanya Lalu klik beri makan Sorry gue bakal larikan dulu Nah ini dia ya Beri makan di klik beri makan ini Ter Nah energinya menambah ya Satu energi itu bisa menambah 25 Energi Oke 25 energi untuk satu gula maksudnya Jadi gue sarankan ke kalian Jangan Apa namanya Rugi Contoh Contoh ya Bisa rugi Soal contoh gini Ini gue kasih makan terus ya Kita kasih penuh Nah ini 50 lagi Berarti Kita butuh Dua gula lagi Untuk full ya Full Pas full Nah contohnya Energinya itu kan Kalau kita pakai kan Dia bisa ganjil ya Kalau kita bawa jalan-jalan Energinya bisa ganjil Jadi gue sarankan ke kalian Pakai gulanya itu Dihitung coy Jangan sampai kelebihan Kalau kelebihan Ya rugi di kalian ya Contohnya Nah contohnya Energi gue sudah ada 490 Ya Contoh ya aja ya 490 Kalau kalian kasih makan gula 1 Ya dia jadi 500 Nambahnya cuma 10 Jadi kalian rugi 15 gula Eh Kok 15 gula 15 energi maksudnya ya Karena 1 gula itu bisa menambah 25 energi coy Oke jadi seperti itu ya Nah kita full kan aja Oke gulanya kita simpan aja lagi Nah bagaimana cara lain Untuk menambah Energi kuda Tanpa gula Bisa Tapi kalian wajib Beri dia pakan coy ya Beri dia pakan 1 hari pakan itu bisa 450 poin Ini dia Beri pakan Tapi dia gak instant ya coy Dia lama banget Untuk naik energinya Lalu kudanya Sorry Lalu kudanya wajib kalian Biarkan di kandang ya Jangan kalian Bawa kemana-mana Pada saat Kalian sedang Memberikan makan Di kandang coy Karena naiknya Perlahan Dan sangat Perlahan Oke Untuk Cara Kok cara Maksudnya Untuk cara Mendapatkan Gula Cara Mendapatkan Gula Karena banyak dari kalian Pasti Gulanya Kekurangan Juga ya Bisa cek video Gue Diketik aja Dengan Keywordnya Atau Tulisan di Searchnya Itu Gula Gula Atau Cara Dapat Gula Atau Gak Sugar Gue Rada lupa Tapi Gue udah pernah Buat Dimana-mana Bisa Mendapatkan Gula Jadi kalian Bisa Search Di Tentang penjelasan Kuda Lalu kita Mau mengawinkan Kuda Itu Kudanya Wajib Ke Tingkat Level 2 Kandangnya Bukan Kudanya Ini dia Kita Wajib Upgrade Lagi Kandang Ini Dengan 8 Pelana Gak Ngotak 8 Pelana Yang Susah Dapatnya Pelana Yang Paling Susah Dapatnya Tapi Kita Membutuhkan 8 Untuk Upgrade Ke Kandang Level 2 Mau Gimana Lagi Ini Bakal Sabar Kita Juga Gak Bisa Mengawinkan Kuda Karena Butuh Level 2 Ini Masih Jauh Banget Perjalanan Untuk Bisa Mengawinkan Kuda Lalu Bisa Untuk Mendapatkan Kuda Tier Atas Cara Mendapatkan Kuda Tier Atas Juga Kalian Bisa Search Di Video Lama Gua Di Update Terbaru Pada Saat Baru Muncul Cara Mengawinkan Kuda Gua Jelas Kan Panjang Lebar Disana Kalian Ketik Aja Kuda Kalian ketik Aja Search Kuda Itu Harusnya Muncul Semua Tentang Penjelasan Kuda Oke Jadi Kita Langsung Aja Jalan Jalan Dulu Ke Utara Ini Gua Siap Siap Dulu Nah Baju Gua Seperti Ini Lalu Untuk Makan Kita Bawa Satu Lebih Aja Takutnya Gua Malah Baju Gua Hancur Karena Gua Juga Baru Tau Ternyata Di Map Utara Itu Atau Yang Panas Dingin Itu Setiap Map Bisa Beda Ini Gua Tunjukin Lagi Ke Kalian Karena Gua Sudah Kena Oke Kita Sudah Siap Seperti Ini Aja Gua Sekalian Mau Buat Itu Juga Si Apa Namanya Misi Ini Thanksgiving Ini Kita Lumayan Kenapa Tanpa Top Up Lumayan Karena Gua Dapat Pelana Di Sini Jadi Lumayan Lumayan Nah Ini Dia Barang Baru Kit Perbaikan Besi Mungkin Dari Kalian Yang Belum Paham Sudah Dijelaskan Dari Info Game Westland Atau Di Artikelnya Disini Adalah Pemulihan Ketahanan 10% Jadi Gua Kurang Tahu Berapa Naiknya Berapa 10% Hitungannya Dari mana Gimana Hitungannya Itu Gimana Gua Kurang Tahu Tapi Bisa Naik Contoh Ini Nah Contoh Ini Daya Tahannya Atau Kita Bilanglah Senjata Kain Udah Mau Rusak Atau Daya Tahannya Sudah Turun Kalian Bisa Menggunakan Alat Ini Secara Langsung Instant Menaikkan Daya Tahan Senjata Kalian Jadi Tidak Perlu Dibuat Di Meja Kerja Atau Menggunakan Ikan Jadi Ini Sama Seperti Ikan Juga Tapi Naiknya Ngicil Bisa Kalian Gunakan Satu Satu Sesuai Kebutuhan Tapi Disini Tertera Mengembalikan Ketahanan Keperlengkapan Tingkat 1-3 Kecuali Yang Epic Jadi Hanya Untuk Tier 1-3 Tidak Bisa Digunakan Di Senjata Tier 4 Atau 5 Nah Kalau Yang Ini Di Bawah Ini Yang Epic Ini Bisa Mengembalikan Daya Tahan Tier 1-3 Semua Dari Biasa Sampai Epic Jadi Kalau Kalian Ada yang Dapat Pakainya Di Epic Jangan Diam Biasa Karena Rugi Karena Ini Bisa Digunakan Di Epic Sedangkan Yang Tadi Yang Ini Itu Tidak Bisa Dia Batas Maksimal Di Langka Doang Karena Disini Bisa Lihat Bahan Langka Jadi Bisa Di Bahan Yang Biasa Luar Biasa Langka Tidak Bisa Yang Epic Kalau Yang Epic Khusus Yang Ini Aja Nah Kalau Yang Cincin Ini Mungkin Ada Keren Yang Sudah Top Up Gue Bakal Baca Dulu Efek Cincin Ini Dekorasi Yang Elegan Diciptakan Untuk Menghormati Hari Ketiga Keluarga Berkumpul Untuk Merayakan Syukur Dan Kebahagiaan Oke lah ya Bahasa 150 Jadi Kalian Tanya Apakah Ini Bagus Menurut Gue Biasa Oke Ini Biasa Oke Jadi Itu Dia Untuk Penjelasan Ini Yang Lain Gak Ada Ini Dekorasi Level 1 Dapat Jadi Kalian Harusnya Dapat Semua Oke Itu Untuk Penjelasan Kita Kita Bakal Bawa Anjing Kita Jalan Jalan Ke Utara Kalau Misi Kita Lihat Misi Kita Misi Kita Belum Bisa Karena Ini Dia Ngarai Lalu Gue Malas Oke Kita Langsung Ke Utara Sambil Buat Misi Misi Yang Ini Maksudnya Nah Disini Adalah Menggunakan Energi Buat Topi Tier 3 Selesaikan Misi Aduh Kalau Ini Gue Malas Mungkin Besok Kalau Gitu Kita Farming Aja Buat Topi Tier 3 Kita Buat Topi Kita Disuruh Buat Topi Soalnya Meja Meja Jira Gue Masih Level 2 Coy Lalu Kita Kurangan Kayu Oke Karena Gue Lagi Membuat Video Jadi Kita Nggak Apa Nanti Aja Nanti Gue Bakal Di Waktu Tidak Membuat Video Baru Farming Kayu Ini Dulu Kalau Gini Kita Ke Utara Dululah Ya Ini Nanti Kita Upgrade Karena Misinya Juga Masih Panjang Jadi Aman Kita Bisa Kejar Nanti Ini Masih 21 Hari Juga Masih Lama Jadi Kita Sambil Farming Yang Ini Ujian Totem Ini Dari Misi Ini Kumpulkan Batang Kayunya Sudah 190 Disini Tambang Basal Ini Kumpulkan Apa Namanya Tumbuhan Darah Salep Yang Buat Salep Bunuh Serigala Banyak Misinya Oke Kita Ke Utara Sambil Jalan Membawa Kuda Baru Kita Senjata Gue Seperti Ini Senjata Sniper Yang Gue Buat Kemarin Yang Kalian Bisa Lihat Di Live Gue Lupa Gue Buka Tabung Di Live Mungkin Oke Jadi Kita Langsung Aja Ke Utara Nah Ini ada Gambar Kuda Di bagian Sini Gue Juga Baru Tahu Biasa Tidak Ada Disini Nah Kalian Bisa Lihat Langsung Kuda Kalian Di Bagian Ini Nah Nah Ini Dia Kecepatan 108 Daya Tahan 35 Nah Turun Ya Nah Ini Gue Bakal Jelaskan Ke Kalian Kecepatan Contoh 25 Ya Kita Lihat 25 Coba Coba Ini Kita Awas 26 Nah Beda Ya Jadi Semakin Tinggi Kecepatannya Semakin Hemat Energi Kuda Yang Kalian Gunakan Jadi Itu Efeknya Contoh Lagi Kita Ke Hutan Hutan Ini Laya 84 Energi Kuda Jelas Ya 84 Lalu Kita Coba Pakaikan Ini Tar Kehutan Ini Ya 80 Ya 80 Jadi Kalian Bisa Lihat Efek Dari Bertambahnya Kecepatan Kuda Adalah Untuk Mengurangi Energi Kuda Yang Kalian Gunakan Jadi Lebih Hemat Semakin Tinggi Lebih Bagus Makin Hemat Nah Bedanya Untuk Ini Apa Yang Ini Daya Tahan Nah Daya Tahan Ini Untuk Kalau Kalian Membawa Pedati Khusus Membawa Pedati Dia Menyesuaikan Dengan Daya Tahan Ini Kalian bisa Lihat Disini Ada Gambar Pedatinya Nah Jadi Dia Menyesuaikan Dengan Ini Jadi Semakin Tinggi Daya Tahannya Kalian Bawa Pedati Dia Akan Menjadi Lebih Hemat Energinya Oke Itu Khusus Membawa Pedati Kalau Tidak Bawa Pedati Dia Fokus Ke Bagian Kecepatan Ini Dianggap Tidak Ada Tapi Kalau Kalian Bawa Pedati Dia Fokusnya Ke Daya Tahan Bukan Di Kecepatan Oke Jadi Itu Perbedaan Dari Kecepatan Dan Daya Tahan Oke Guys Kita Jalan Dulu Ke Sinilah Ya Gue Jalan Kaki Dulu Jadi Kita Langsung Aja Oke Guys Kita Sampai Ke Danau Gunung Jadi Kalian Bakal Fokus Farming Dulu Di Danau Gunung Di Next Video Mungkin Kita Akan Jalan Jalan Ke Markas Bandit Di Utara Yang Gue Rasa Next Video Untuk Video Kali Ini Kita Fokus Farming Aja Disini Lepar Kita Makan Dulu Oke Lalu Kita Farming Kita Habis VIP Udah Habis Udah Lewat 7 Hari S S Nah jadi siapa di kalian yang sudah menyelesaikan gandang kuda Sudah mendapatkan kuda Gue di level 60 ya Gue di level 60 sudah dapat kuda coy Tapi itu pun karena gue nahan ya Kemarin kan kita belum buka utara Jadi level kita gak bisa naik juga ya Jadi gue selesai kudanya di level 60 cuy ya Jadi yang pengen cepat dapat kuda di level 50 jangan harap ya Kalau mau ya beli coy Ini gue sama sekali tidak beli ya Beli dengan koin silver pun tidak coy ya Jadi kuda kita itu betul-betul dapat murni Tanpa beli dengan koin silver Atau dengan uang asli ya Kita langsung murni Main dengan kesabarannya Penuh dengan sabar dan belas kasih coy Ya jadi main seperti ini ya Mau 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 gak mau kita harus sabar Sabar dan sabar Kita pukul aja lah ya Wih dia mukul kok sakit juga coy Nggak 60 coy Bentar bentar ya Bentar gak jadi lah Dia mukul kok sakit juga coy Kok takutnya baju kita cepat habis Bentar ya Kita masuk lagi Kita serang lagi dia Darahnya Yuk Beda-beda-beda-beda Harusnya beda ya Masa dia penuh lagi coy Harusnya beda ya Nah ini dia Lah otomatis ngetek Dia otomatis ngetek gue ya Padahal gue tidak nyerang dia lagi Nah Oke Dapat lumayan ya Dapat 2 daging filet Tier 4 5 Kulit hewan buas Kulit hewan tier 4 Kita ambil lagi dah ya Lari-lari-lari Main sabar-sabar aja Main sabar-sabar aja Biarkan hewan kita yang memukul dia Walau-wau-wau-wau-wau-wau-wau Aduh kena coy Buffalo banteng Buffalo banteng Satu hit lagi guys Satu hit lagi Came on my doggy Oke Nah dapet Wih Dapet 7 kain ya Kita belum butuh 9 kain ini Tapi udah boleh lah ya Udah boleh kita kumpul-kumpulkan juga Untuk masuk ke tier 4 Tapi masih belum sih ya Jadi gak apa-apa Kita simpan aja Ini daging juga Gue butuh ya Untuk kepakan hewan Oke Kita langsung lanjut lagi Farming Darah anjing gue Sisa 2700 Disini gue pengen Cari ini juga ya Tanaman herbal Untuk membuat Darah hewan Karena kalau kita menunggu Darah hewan Sebenarnya bisa naik di kandang ya Kalian kalau biarkan dia di kandang Terus kandangnya Kalian kasih makan ya Kalian kasih makan di kandang Darahnya bisa naik ya Tapi perlahannya Sama seperti Seperti penjelasan gue di kuda ya Seperti Kalau kuda kan Energinya yang naik ya Energi kuda bisa naik Kalau untuk hewan itu Dia darahnya yang naik Kalau darahnya habis ya Jadi kalian bisa naikkan darah hewan Jika kalian kasih makan di kandang ya Tapi kan itu prosesnya Sangat lama ya Jadi karena Gue juga butuh dia jalan-jalan Jadi ya Bagusan kita buat Darah hewan aja Lari semua orang Tiga-tiga-tiga ya Ketakutan mereka lihat Doggy Doggy Halloween kita Oke Oke dapet ikan Kok udah lama banget Nggak dapet ikan coy Besi kita butuh besi ya Ini tier 4 juga udah mulai-mulai dapet ya Kapan sih gue kita ambil aja Untuk guna tier-tier 4 Ini gue buang aja mungkin ya Sampai jumpa di belakang Dan kita check out Oke biarkan dia auto farming guys Soalnya tas gue udah penuh juga Jadi dia harusnya udah tau mau ambil yang mana saja ya Linen Linen ini agak susah dapet kumpuknya coy Oke ada orang lain Sebenernya udah ada orang ya Dia membawa serigala juga Bajunya udah mau rusak semua Gak ada gunanya coy Oke lah Kita lanjut farming lagi Nah buffalo lagi Lumayan banyak ya buffalo di bagian utama Waduh beruang coy beruang Kau belum capai level ya Ini minimal level 85 coy Kita belum capai level untuk Untuk jinakan beruang Gue masih level 60 62 Ayo my doggy doggy Gigit dia gigit dia Mati kau Nah kita dapat kulit 4 juga ya Untuk hewan-hewan besar disini udah dapat-dapat itu kulit tier 4 ya Untuk hewan-hewan besar Khusus hewan-hewan besar ya coy ya Oke kita ke Ini nanti gue butuh soalnya Takutnya kita nanti jalan-jalan ke map lain Takutnya kedinginan ya Ini adalah counter dingin coy Kalau baju kalian kurang Gue rasa gue buang aja lah Woy gigit dia oi Nice Uuruh 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 linen ini gue sebenarnya butuh bijinya cuy biji linen tapi gak dapat-dapat nah beli linen dapat 1 biji pas ya jadi cara biar gampang dapat itu kalian biarkan 1 disini ya jadi otomatis dapat cuy ya apa nih ya banyak juga buffalo disini ternyata ya disini ternyata banyak buffalo cuy setau gue buffalo dulu banyak di selatan ini kok jadi banyak disini kayu kita penuh buang kain gue udah 14 ya kita incar lagi 1 buffalo lah ya yang ini aja yang ini rame coy 3 ekor ntar udah balik lari 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 kita muter-muter disini nah sangkut ya sangkut dia sangkut dia sangkut biarkan dia sangkut sangkut dia sangkut kalau ada pula ini sakit wego lari 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 kita muter-muter oke dapat berapa dapat 6 ya 3 daging ini sebenernya gue butuh juga coy ini kita sisa dikit untuk pakan hewan ya gue masih kekurangan pakan hewan udah lah ya segini aja nih biari dah gak ada tempat lagi kita butuh kulit udah 20 pas ya 20 pas udah buffalo nanti aja lah gak usah lagi soalnya kita kurang tempat juga ya soalnya kulit tier 4 juga kita belum butuh-butuh banget lah apa nih rame oh iya gue baru ingat guys kita kan sudah punya kuda ya dengan 5 tempat penyimpanan nah ruang penuh kita keluar dulu ya ke kuda dulu coy gue lupa kita sudah punya kuda ya maklum akun baru gue lupa udah lama gue tidak merasakan kuda coy nah kita ada 5 tempat penyimpanan gila lu mantap bener pul ya pul gak ada lagi yang 20 ini kita simpan dulu aja nah nah mantap ya kita ada bisa kita bisa nyimpan lagi coy kita farming lagi coy ya hmm oke ya inventory penuh katanya coy berarti kayu habis disini lalu basal ini juga habis kita farming buffalo ya kita farming buffalo dulu coy darah-darah hewan kita ini sisa seribu sisa seribu buffalo mukul sakit juga coy ini batu tirempat sih ya ini batu tirempat batu ya nah ini batu granit ya ini batu dia sama seperti basal di atas basal ya coy kita farming buffalo lagi kah tapi darah hewan gue sisa seribu kalau dia darahnya habis gak bisa ngebantu kita lagi coy kita pukul kepala ya lari 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 kita muter-muter disini aduh lari lari lagi lari lari disangket co dua ekor mana my doggy gigit dia nice harus jadi mati tewas kau dapet 5 kulit ini mayat coy kita ambil dulu daging daging mentah tadi ya tier 1 mana dia karena kita sudah ada tempat penyimpanan tadi penuh gue juga lupa ada kuda ya paten bener kuda kita coy 5 tempat penyimpanan ya baru punya kuda langsung 5 coy itu gue sengaja memang udah gue siap-siapkan cuy ya sebelum gue punya kuda gue sudah buat ya nice oke nah kita langsung jalan-jalan ke dataran tinggi dataran tinggi ini dia kita lari oke kita farming basal dulu ya karena kita ada misi basal kita fokus ke basal gue kira dia ngetek gue co kita fokus ke basal ya beliung kita masih ada sesatu ya selamat menikmati tumbuh-tumbuhan lah kalian tumbuh-tumbuhan ini kita gak usah pukul ya dapet ikan lagi lumayan tapi mereka levelnya lumayan ya ini level 81 ternyata beda coy ini level 76 coy beda level orang ini ya oh rame rame kenapa ini kok rame baju gue udah mau hancur ini yang saya takutkan baju kita udah mau hancur hewan gitu udah mau tewas ya saya gope darahnya coy gue pengen buat darahnya ya meja laboratorium ya gue pengen buat darahnya tapi gue kekurangan ini daging ayam ini coy daging putih gue kurang jadi gue gak bisa buat banyak-banyak sedangkan kandang-kandang ayam itu dapatnya sehari cuma 10 coy 24 jam kalian bayangin cuma 10 sedangkan buat darah itu butuh 5 biji ya 5 ayam gimana pula itu coy sehari cuma bisa buat 2 ini dia kita matilah kau kita ambil ini ya makanya gue butuh ayam ini coy sebenarnya ya buat darah kita buang apaan aduh tak ada tempat lagi coy tidak ada tempat udah beri ya lah udah penuh ya ini air minum mau gue buang juga sih harusnya ini kita masih ada satu tempat arusnya ini bisa kita buang siapa ini rame dogi-dogi gas kan jatuh kok wey awas wey ala bang bang awas ini aman ya singa masih aman coy yang tidak aman itu beruang ya singa masih aman coy singa gunung level 60 ya kita masih aman banyak juga banyak juga granitnya disini nah ini adalah di atas biji besi ya kromit kromit kita belum butuh juga sih nggak tempat jadi biarin sajalah kita 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 mau ambil basal ini kita fokus buang buang inilah buang aja kita fokus basal ini juga benih gandum masih butuh sih ya sisa dikit doang benih gandum gue ini juga benih linen gue cuma segini ya gue butuh juga kita yang lain oke lah ini aja kalau udah penuh ya kita pulang ada apa ini serigala kenapa kamu mau attack aku oke guys ini inventory gue udah penuh ya jadi kita bakal simpan dulu di kuda lagi ini gue rasa gue bakal makan aja karena kita udah nggak ada penyimpanan kita bakal langsung pulang aja jadi ini bakal kita makan kita baru kita simpan disini lalu kita farming lagi ini maksudnya masih bisa lagi sih ya kayu tuh udah disini udah habis kita fokus ke basal oke kita farming dulu basal lagi ini udah mau hancur sih ya seratus lagi gue rasa cuma berapa basal doang bisanya oh indigo anjing kita nggak langsung otomatis nyerang dia ya padahal kalau dulu itu dia langsung nyerang coy ini nggak ya kita keluar aja cara cara mengusir windigo adalah kita keluar map lalu kita masuk lagi guys dia udah hilang gitu ya nah udah hilang deh coy baru kita farming lagi seperti biasa cara kedua untuk ngusir dia itu dengan obor ya guys ya dengan obor dengan obor yang ini ya ini obor ya obor itu bisa mengusir windigo tapi kalian itu kalau kalian pegang obor dia bakal lari kalian kejar windigo nya ya biar dia keluar map kalau kalian cuma bawa obor doang sambil farming atau sambil diam-diam dia bakal kembali lagi coy windigo nya bakal kembali lagi ke tempat kalian tapi dia tidak akan bisa nyerang kalian kalau kalian pegang obor ya tapi karena kalau kalian males ngusir dia ya pegang aja terus obornya coy sambil farming itu tidak masalah dia tidak akan bisa nyerang kalian cuma kalau ada serigala yang nyerang kalian itu ribet jadinya ya karena kalian wajib ganti senjata gak mungkin kalian pakai obor ya gak ada di mic nya coy ini di mic obor ini cuma 30 doang ya guys ya jadi kalian pakai obor ya mukul serigala ya kapan selesainya coy oke rusak ya kalau gitu kita diam disini kita lawan ini aja siapa tau ada barang berharga oke kalau tidak takut dengan hewanku biar kau digigit lah oke tewas semua kita lihat badapar apa dapat gandum mending lah ya dapat basal juga 7 jadi pas ini lebih aduh basal 7 ini kita ini kok butuh coq ini udah 20 kita buang 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 apa ya buang 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 ini aja lah ya kulit ini basal cuma bisa 1 nantinya kita buang basal aja kita buka tir 4 udah lah oke kita pulang oke guys kita pulang dulu 74 74 energi ya cukup lumayan lama banyak juga energi ya kepakai nah ini tadi gue bilang gue hampir lupa jelaskan ke kalian setiap map itu panas dinginnya berbeda coy kenapa karena gue kemarin kena ya gue kemarin kalian bisa lihat disini minusnya 13 nah disini minus 13 coy ini gue pakai luar biasa luar ini langkah luar biasa ini biasa ya kalian bisa lihat disini kalau biasa itu dinginnya hingga 10 celsius kalau luar biasa dia 16 kalau langkah 22 luar biasa ini 10 jadi beda-beda guys ya tiap celana jadi setiap tier juga bisa berbeda nah kemarin gue itu totalnya itu minus 13 juga tapi biasa semua kalian gak tau kenapa ya padahal disini 13 juga minus 13 jadi pada saat gue farming di hutan ini di hutan mapel bersalju ini kan minus 14 eh minus 4 kalian lihat ya berbeda disini adalah minus 13 jadi disini minus 4 jadi kita bisa farming di hutan mapel ini dengan satu baju doang atau satu sepatu doang itu kita bisa farming di hutan mapel bersalju guys disini ya itu aman karena dia tidak sedingin di dataran tinggi ya jadi ini adalah pembahasan terbaru juga dan gue juga baru tau ternyata itu berbeda-beda suhunya setiap map kalian bisa lihat disini untuk danau gunung itu 7 celsius minus 7 celsius ya jadi berbeda-beda kalau tambang besi minus 7 juga pos puncak minus 10 kalau di suku gunung ini minus 1 doang ya hangat ya karena mereka ada obor-obor juga ya mungkin ya jadi ada dia hangat jadi hanya minus 1 celsius doang guys jadi itu gue mau jelaskan ke kalian itu bisa beda-beda jadi kalian bisa sesuaikan perlengkapan kalian lagi dengan tujuan kalian mau kemana ya kalau fokus ke hutan mapel aja ya bajunya bisa disesuaikan juga kalau mau ke dataran tinggi lebih disesuaikan lagi ya karena dia minus 13 ya yang paling dingin adalah di dataran tinggi coy ya logika juga sih ya namanya juga dataran tinggi dia tempatnya lebih tinggi dibanding map lain jadi ya dia lebih dingin coy jadi seperti itu ini tanah kutub ini bakal lebih dingin lagi coy oke jadi itu adalah penjelasan untuk map celsiusnya ya berbeda-beda ya kita lihat dulu disini ini adalah 26 plus 26 celsius ini belum bisa dilihat ya iya belum bisa dilihat yang selatan coy gue belum bisa klik ya mapnya nanti harusnya beda juga sih ya logika gue sih pasti beda juga karena di utara sudah berbeda coy oke jadi kita bakal pulang dulu ke rumah ya jalan kaki aja coy oke oke guys kita udah sudah sampai ke rumah ya jadi kita bakal masuk ke rumah lalu kita lihat-lihat dulu perlengkapan kita ya disini gue udah selesai farming juga kita simpan-simpan dulu ya langsung kita buat aja ya kayu dan batu basal gue udah lumayan yang agak sulit dapat masih yang ini ya coy ini yang masih terlalu minim minim ya kalau yang lain gue udah lumayan sih udah lumayan banyak ya apalagi besi besi gue udah banyak coy nah ini gue udah udah habis banyak sih ya tapi sempat banyak karena gue udah upgrade-upgrade juga yang yang agak susah ini yang ini ini gue belum pernah banyak ya apalagi buat tas kan butuh banyak sampai 20 coy nah kita upgrade ke tier 4 pun udah mulai bisa sih sebenarnya ya kita udah mulai bisa jalan ke tier 4 bahan-bahannya kita udah bisa fokus buat tapi nanti bakal susah disini ya kayunya kita belum ada coy kayunya kita belum ada sama sekali ya oke kita simpan dulu ya ini gue hampir lupa mau kesini ya ini udah ini gue pengen store dulu ya kita pengen store ini dulu ya baru kita umpan lagi yang baru karena kandang kita penuh coy oh iya gue hampir lupa kita buat dulu ini waduh nah kurang ayam ya kurang ayam eh kurang ajar nah cuma 10 coy dalam 12 jam baru nambah 10 lagi ya lama banget coy sedangkan kalau gue mau upgrade nah kita butuh bahan tier 4 kalian bayangin aja padahal kalau udah level 2 dia itu nah tingkat pertumbuhannya nambah 2 kali lipat ya jadi sehari itu kita bisa dapat 20 ayam daging ayam ya tapi gimana lah ya susah banget coy ini tier 4 semua ini kita sama sekali belum ada belum bisa dibuat oke nah kita juga masih butuh lampu minyak disini ya nah yang barang-barang lain kita simpan dulu gue mau farming sekalian gue gue mau pengen nyicil dulu upgrade upgrade ini sih apa namanya ini nah seperti ini ya upgrade-upgrade ini ini gue masih level 1 semua coy ini masih level 1 semua gue pengen-pengen upgrade nah seperti ini ya kita udah bisa-bisa upgrade sebenarnya jadi gue pengen mempercantik atau memperluas dulu tempat gue ya upgrade-upgrade bukan luas bukan luas rumahnya coy ya tapi upgrade semua upgrade ke tingkat selanjutnya coy ini karena masih level 1 semua coy nah ini masih level 1 semua jadi gue udah bisa upgrade sebenarnya jadi gue pengen farming-farming upgrade dulu lah ya belum terlalu fokus ke utara tapi gue sambil farming aja untuk misi ini ya tapi kita masih belum bisa karena gue tunggu papan misi papan misi yang baru nah gue belum ada papan misi yang baru 12 jam lagi karena gue males ke ngarai sama gue jadi gue males ngerjain ya jadi kita tunggu aja misi yang baru muncul kulit gue udah penuh-penuh udah pengen upgrade udah penuh-penuh nah kita butuh kayu ya ini gue bakal farming kayu dulu ya sekalian kita jalan-jalan ke camp kalau batu gue masih banyak ya nah batu gue masih banyak ada 70 coy berarti kita masih kekurangan kayu ya ini gue juga udah hancur kita ganti kita ke bandit tier 2 ya pakai ini aja nah gini lalu oh iya oh iya gue hampir lupa ya kita mau upgrade meja ini ya meja jirah tapi kita masih butuh kayu juga ya gue fokus ke meja jirah dulu karena misinya menyuruh kita buat topi tier 3 sedangkan mejanya gue belum ada coy nih buat topi tier 3 ya nah mengkel jirah level 3 sedangkan mengkel jirah gue masih level 2 ya aduh nanti kita fokus dulu upgrade yang level 2 dulu lah ya ini masih meja pembongkaran sih gak bisa ya meja pembongkaran gak bisa itu dia tunggu kita tier 4 dulu baru bisa lalu untuk dapur juga udah bisa semua ya ini api unggun juga butuh kayu semua kayu gue udah betul-betul kosong sudah betul-betul kosong oke kita bawa dulu umpan 1 1,2,3,ada 7 bawa umpan 1 sama ke camp naturalis ya untuk nyetor hewan ya jangan lupa setor hewan tidak boleh kandang penuh ya karena kandang gue sudah penuh gue sudah pernah tunjukin ke kalian kandang penuh nah 2 per 2 artinya sudah penuh kalau gitu ini hewannya gak apa-apa lah kita bawa aja oke kita ke sini ke camp naturalis lari sambil nonton iklan coy ya jadi setiap hari nonton iklan untuk mendapatkan sumber daya yang gratis-gratis kotak surat gue itu penuh-penuh coy gara-gara nonton iklan setiap hari iklan setiap hari gratis ya sumber daya gratis dapet apa kita ya dapet ini kan ini lumayan ya pelanggar apa peratan perunggu dapet 2 kan lumayan coy gratis coy nonton iklan doang ya gue sarankan kalian kalau mau kayak gini ya nontonnya di laptop ya atau gak di komputer kalau di handphone sumpah cok gue males nunggunya kalau gue main di handphone gue gak akan nonton iklan ya males cok nunggunya lama banget 1 iklan bisa sampai 30 detik ya itu 1 kali loh 1 iklan loh ini aja kita kalau ini bisa sampai 5 iklan coy 6 7 lah total 7 iklan ya total 7 iklan untuk mendapatkan sumber daya belum lagi iklan untuk mendapatkan energi ya aduh kelamaan nonton iklan coy oke kita udah sampai ke camp naturalis kita langsung setor hewan kita dulu baru kita bakal farming ke hutan untuk cari kayu ya nah gue udah 250 ini kita luar biasa dapatnya harusnya 75 ya 75 poin ya beda-beda ya cuy ya biasa dia dapat 50 luar biasa 75 langkah naik lagi 25 100 ya harusnya ya oke kita pindahkan nah udah 325 oke kita langsung lanjut farming ke hutan untuk mendapatkan kayu tier 2 gue bakal langsung ke hutan ek aja ya jalan oke coy jadi sekian untuk video kita kali ini ya karena udah lumayan panjang ini lumayan 1 jam juga lah ya oke semoga kalian suka dengan videonya mungkin gue bakal sering membuat video seperti ini ini videonya sebenarnya gue potong-potong bukan langsung zret main langsung selesai di saat itu juga enggak ya karena kalian bisa lihat disini gue potong-potong pada saat gue lagi jalan kaki ke map pindah map ya jadi semoga kalian suka dengan trik ini dan ini gue baru kepikiran juga biar durasi video kita lumayan panjang dan gue bisa buat video lebih sering lagi ya karena kalau buat kayak biasanya yang dulu itu kan gue langsung main dengan memboroskan energi ya karena kita langsung rekam jadi satu game satu saat saat itu juga ya jadi energinya betul-betul boros jadi gue bakal nextnya gue bakal buat seperti ini aja ya oke semoga kalian suka jangan lupa di like dulu komen share dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe so sampai jumpa di next video bye-bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax